Halo sahabat desain, balik lagi di channel gue Andri GVD kali ini kita akan lanjut cara membuat desain aplikasi tiktok part yang kelima ya guys disini gue udah sebagian hampir selesai nih tampilannya ya jadi kita akan lanjut lagi, nah disini kurang H nih kayaknya, kurang nama kali ya nanti kita tambahin aja ya disini kita bagian ini untuk pengambilan gambar tapi sebelum itu kita cek dulu, oke nah, untuk kalian gambar seperti ini, kalian bisa kasih foto kalian gak usah ngikutin tiktok gue, gak perlu yang penting kan kita tau cara bikinnya, prosesnya, alurnya itu sih yang paling penting yang mau gue tekanin atau mau gue kasih tau ke kalian tapi disini kita cari aja oke oke, kita pake yang ini kita open nah liat, disini udah dapet relay ya, lalu kita bisa ambil lagi atau kalian bisa pake yang ini ya file, flash image, ada dua cara atau yang pake yang ini klik ya tadi, entah dulu klik, lalu klik ini yang fill nah disini kalian klik yang logo kayak gambar gitu nih tuh image ya lalu klik yang disini, cos image kalau ini kita langsung otomatis jadi ada banyak cara ya, jadi cara apapun itu tergantung kenyamanan kalian aja dan gak perlu ngikutin gue ya disini kita bikin lagi taruh lah ini ya kita open kan kita nunggu tuh lihat, jadi dia otomatis guys ini juga sama mau pake yang ini juga bisa ya atau pake, kita coba lagi pake yang ini sembari explore, explore sigma lalu disini kita pake screenshot kita contai pake ini ya open lalu kita nah ini kan udah ada kayak gambarnya tuh lihat tuh mau ditaruh di luar pun gak apa-apa sebenarnya tapi biar pasti aja klik tuh langsung otomatis jadi ada beberapa caranya masih banyak lagi sih tapi kita jangan menghabiskan waktu lalu disini pun kalian tinggal duplikat aja sih ya jadi duplikat yang ini ya kebawah lalu klik tengah weh salah masuk gue bukan gitu lalu disini kita agak sedikit nah kalau kayak gini kan oke pas ya untuk bagian kedua ini real ya ini video ya video ya untuk bagian kedua ini kalian seterah sih mau ngambil yang mana dia mau ngambil sama seperti yang di atas kayak gue gini biar gak ngabisin waktu gak apa-apa mau ulangin lagi mau upload foto lagi seterah kalian itu tapi kalau gue dari gue sendiri kalian tetep praktekin kayak gue tadi play image sesuatu aja biar keinget kalau kalian mendesain itu gak bingung lagi oh iya harus apa nih nah jadi kalian gak ibaratnya tuh udah tergambar di otak kalian nah disini gue akan cuman cukup kayak duplikat aja semuanya oke kita bawa lagi dan disini udah tiga ya disini udah tiga lalu kita cek lagi satu dua tiga oke seperti ini jaraknya ini yang terlalu dempet nah disini semua masih berarti ini kita panjangin aja semuanya oke oke segini kali ya cukup ya oke kita cek lagi disini tuh ada kayak gambar logo-logo pemutarannya ini tuh di tiktok ya jadi untuk ini kita tinggal bikin aja logonya sendiri pakai ini kita duplikat ini maksudnya sama ini mirip ya mirip oke oh iya sebenarnya ada dua cara sih guys ini pakai ini juga bisa nih kayak gini ya tuh ini satu ya ini gue kasih tau nih ini cara pertama ini cara pertama untuk cara keduanya kalian bisa langsung klik disini poligon ada sih tuh gampang tuh sama aja sih sebenarnya tuh ya sama aja oke kita pakai ini aja ya udah terlanjur dibuat mana tadi nah disini kita tempel aja videonya ada disini ya guys ya lalu warna ini putih ya disini kita lihat dulu warnanya putih oh di kiri ya oke oke kita lihat dulu disini kita bikin warnanya putih aduh kita bikin warnanya putih lalu kita geser disini nah disini kita udah bikin tapi gak terlalu kelihatan jelas ya pemutarannya jadi kita lihat dulu teknik pakai apa dia biar kelihatan oke oke kalau ini udah kelihatan sih ya oke kita bikin apa ya biar dia apa kelihatan apa memang youtube kayak gini ya eh youtube tiktok maksudnya kita bikin teks dulu 100 tarol ya seribu 1 ini berarti seribu penonton guys kita ganti warnanya menjadi putih juga ya tapi sayangnya disini gak kelihatan nih guys jadi secara satu-satunya biar kelihatan kita cek dulu oke masih biar kelihatan ini nah kalau ini kan memang kayak oke saya ada tekniknya nih kita bisa cek di bagian tiktok asli ya kalian kalau mau kalian lihat tiktok tiktok yang lain karena ini pakai apa karena gak mungkin dia tiba-tiba begini aja jadi kalian harus benar-benar paham ya oke kita coba pakai ini aja deh rectangle oke jadi rectangle ini catonya untuk oke kita pakai yang warna item aja oke dan ini kita taruh disini di atas ini bring to front oke lalu ini kebaser dikit dan ini kita bikin ke samping aja nah lihat kelihatan ada satu kan ya lalu lalu disini lalu 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 kita lihat lagi deh oke 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 lalu disini kita bikin untuk pencahayaan ini namanya apa ya iya 60% nah lihat kan agak kelihatan 20% oke 30% oke masih kelihatan kelihatan nih guys 50% 5% 2% gak kelihatan 2% berarti kita naikin menjadi 4% disini kelihatan 5% aja disini udah agak sedikit kelihatan tuh tapi kalau kalian ibatan mau bikin lagi oke eh oke kalian tinggal taikin aja disini mana tadi ini bridge oke oke disini 87% oke tuh biar kelihatan aja maksudnya tuh tuh kelihatan jadi seluruhnya kalian bisa buat seperti itu disini kita grupin aja kita duplikat oke kita duplikat oke duplikat lagi ini kurang sini aja dikit lalu kita duplikat lagi ke bawah kita samain pokoknya oke sama juga ini juga untuk ke bagian sini oke buplikat juga disini oke kita ke bawah lagi disini kita duplikat juga ya samain aja oke 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 kita duplikat lagi nah disini udah nih udah kelihatan pemutaran pemutaran video dan jumlahnya jadi itu setelah kalian mau kayak gimana dan kita akan lanjut ke bagian selanjutnya tapi disini kita udah hampir 13 menit jadi cukup sampai sini dulu nanti kita lanjut di next video jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung DM IG atau bisa langsung di kolom komentar video ini terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi bye Terima kasih.